Hai semuanya kali ini aku mau bikin ikan tongkol suir pedas yang ini rasanya enak banget rasanya bikin nagih dan pokoknya ini juara banget nah untuk temen-temen yang pengen tahu cara buatnya simak videonya sampai selesai ya dan untuk resep lengkapnya ada di description box untuk bahannya disini aku udah siapkan ikan pintang tongkol ini udah aku buang durinya semua jadi udah bersih semua nah untuk bumbunya disini aku pakai cabai merah keriting kemudian ada cabai rawit ada tomat bawang merah dan doang putih nah untuk takaran cabai rawitnya disini opsional ya bisa dikurang atau bisa ditambah step selanjutnya disini aku mau potong-potong dulu semua bumbunya supaya nanti lebih cepat untuk dihaluskan pakai blender ya untuk temen-temen yang gagal fokus sama semutnya maaf banget ya tadi aku udah bersihin dapur sebersih mungkin tapi ini aku enggak tahu semutnya datang dari mana jadi maaf-maaf ya kalau kalian terganggu oh ya bagi temen-temen yang baru pertama kali mampir di channel ini jangan lupa dukungannya ya tekan tombol subscribe dan loncengnya juga nah bagi temen-temen yang sudah subscribe terima kasih banyak ya nah untuk semua bumbu ini sudah selesai dipotong-potong sekarang waktunya untuk dihaluskan step selanjutnya disini aku mau goreng ikan tongkolnya kalau temen-temen goreng ikan tongkol yang kayak gini jangan lupa wajannya ditutup ya supaya enggak meletup-letup biar enggak kena minyak nah ini untuk sisi bawahnya ini udah lumayan kering agak kering jadi disini aku balik dan ini ikan pindang tongkolnya sudah matang jadi ini siap diangkat atau ditiriskan sekarang lanjut ke step berikutnya disini aku mau tumis bumbunya nah untuk bumbunya disini aku akan tumis sampai benar-benar tanak sampai air dari bumbunya ini menyusut semua dan sampai aroma wanginya itu keluar kemudian disini aku tambahkan satu sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur nah disini aku sengaja enggak tambahin gula atau micin supaya pedasnya itu nanti lebih kerasa untuk bumbunya disini sudah menyusut ya sudah benar-benar tanak ini langsung aku masukkan ikan tongkol yang tadi dan ini sebelumnya aku udah suir-suir supaya lebih kecil jangan lupa diaduk-aduk terus supaya ikan dan bumbunya tercampur nyata nah untuk ikan tongkol suir pedasnya disini udah matang ya jangan lupa koreksi rasa lalu kemudian atikan api kompor dan ini sekarang siap untuk disajikan nah disini ikan tongkol suir pedasnya udah aku taruh di piring dan disini aku udah tambahkan potongan jeruk limau supaya rasanya lebih mantap dan nikmat dan ini bagi teman-teman yang belum pernah nyoba olahan tongkol kayak gini nih wajib kalian coba di rumah karena ini rasanya enak banget selamat mencoba dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati